Belakangan, kondisi Pak Tarno yang mencuri perhatian turut membuat warganet menyoroti sosok sang istri yang bernama Dewi. Dirinya menjadi istri yang paling sering terlihat menemani Pak Tarno dimanapun berada. Seperti yang diketahui, Pak Tarno memiliki empat orang istri. Dari keempat istrinya, satu di antaranya merupakan seorang pramugari bernama Sri Rahayu yang tinggal di Tangerang. Sayangnya setelah Pak Tarno jatuh sakit, Sri Rahayu tak pernah terlihat lagi. Bahkan, sejak video Pak Tarno berjualan mainan di depan sekolah dasar viral, Sri Rahayu juga tak pernah muncul. Saat ini, yang selalu setia menampingi Pak Tarno adalah istrinya yang bernama Dewi. Meski sang suami jatuh sakit dan banyak kehilangan harta, Dewi tetap setia dan sabar merawat pasangannya itu. Dewi bahkan dengan sabar menampingi Pak Tarno yang mulai kesulitan bicara. Dirinya beberapa kali terlihat menampingi Pak Tarno dalam sebuah acara. Dewi pun mengungkapkan bahwa penyakit struk itu muncul ketika Pak Tarno nyasar ke dalam hutan di Cirebon. Saat itu, sang driver mengikuti Google Maps untuk mencari jalan alternatif hingga akhirnya sampai ke hutan-hutan jati. Diketahui, kejadian itu berlangsung di malam hari dan hal itu membuat Pak Tarno yang sebelumnya tertidur pun menjadi kaget saat sudah terbangun. Kejadian tersebut akhirnya membuat Pak Tarno mengalami struk dan membuatnya kesulitan bergerak dan berbicara.